Aku ambil satu, yang bisa lihat Wow, kita belah Udah masih panas banget Ini enak banget Oke, hari ini Saya mau buat bauan jagung Bahan-bahan yang digunain Pertama yaitu jagung Jagung itu 3 buah Setelah itu daun bawang Daun bawang itu 2 aja 2 helai Daun seledri 3 helai Ini wortel Wortel itu 3 buah Bawang putih 5 siung Tepung 250 gram dan garam Secukupnya sama lada aku 1 Nanti yang kurang jelas Saya akan taruh di deskripsi di bawah Bahan apa aja yang digunain Dan sekarang ikutin sampai selesai Biar kalian tahu Gimana cara membuat Bawang jagung Oke, tahapan pertama Kita masukkan dulu Bawang putihnya ke sini Bawang putih itu enaknya diulek ya Tapi bawang putih ini selera Kalau saya tuh suka bawang putih yang banyak Jadi 5 siung Sama garam Garam itu secukupnya aja ya Jangan banyak-banyak Takutnya keasinan Oke Situ kita ulek Oke, tahap selanjutnya Masukkan air Dan airnya secukupnya ya Masukkan air dulu sedikit Setelah air dimasukkan Masukkan bawang yang setelah diulek tadi Kedalam adonan Tuh Yang udah diulek tadi Masukkan ke sini Dan setelah itu Aduk Si bawang tadi Sama airnya Oke Udah diaduk Masukkan ladaku Ladaku itu selera ya Kalau aku biasanya Ladakunya itu Setengah ini aja Atau bisa ditakar dengan Satu sendok Tuh Atau dengan satu sendok ya Kalau satu Takutnya kebanyakan Aduk lagi Sampai merata Masa itu Sampai Tambahkan air lagi Cukupnya Aduk sampai merata Setelah itu Sudah dia merata Masukkan jagungnya Masukkan bakwan jagungnya Masukkan Jagung ini selera ya Tergantung dari kalian Mau Berapa banyak jagungnya Kalau aku Tiga buah aja Cukup Tiga buah itu Harganya Rp10.000 Nanti aku akan Masukkan ke deskripsi Harga yang saat ini ya Mungkin di tempat kalian Bisa jadi berubah ya Itu aduk lagi Bersama jagungnya Oke Sampai merata Aduk Sudah selesai dia itu Masukkan Bahan selanjutnya Yaitu wortel Wortel dimasukkan Dan aduk lagi Masukkan daun bawang Daun bawang itu selera ya Balik lagi ke selera Kalau kalian gak suka daun bawang Gak usah dimasukkan Dan daun seledri Nah Balik lagi ke selera Masing-masing Kalau aku Karena pencinta daun bawang Dan seledri Aku banyak Aduk dulu Sampai benar-benar Dia merata ya Aduk 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 Sudah selesai Masukkan tepung Kurang lebih 250 gram Oke Masukkan dulu Setengahnya Oke Dan jangan lupa Masukkan air lagi Terus diaduk Sampai Dia Kecampur Semua ya Tuh Saya lihat kan Ada bawangnya Ada jagungnya Bawang jagung Ada bawangnya Ada jagungnya Ada daun bawangnya Ada wortelnya Oke Setelah ini Langsung deh Kita goreng Terus diaduk Sampai merata Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya Yaitu Minyak kita panaskan Di wajan Yang sudah disediakan Kita masukkan Bakuannya Ya Guys Masukkan aja Sesentu sendoknya Gini Sesuai Minyaknya Banyak ya Jadi Kalau minyaknya Banyak Biar Enak Saatnya Kumun Biar Etuk Biar Oke, jika warnanya sudah berubah Seperti ini, sedikit memerah Boleh langsung diangkat ya Angkat Oke guys, ini penampakan jagungnya tadi Ini setengahnya ya Setengah dari yang tadi Yang setengahnya aku simpan di kulkas Nanti malam aku goreng lagi Dapetnya banyak banget Ini setengahnya aja sekitar 15 gorengan 15 bakwan jagung Berarti itu sekitar 15 bakwan jagung Berarti dengan modal tadi Kalian bisa dapet 30 bakwan jagung Dan ini force-nya gede-gede Supaya ini enak banget Kalian wajib coba Oke guys, ini jadi bakwannya Udah aku goreng tadi tuh Penampakannya Aku ambil satu Yang bisa lihat Wow, kita belah Udah masih panas banget Ini enak banget Udah yang paling kunci Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.